Anime santai itu sebenernya bagus kok, tapi meskipun bagus ada aja orang so elit yang gak suka anime santai Halo ibu, kali ini aku mau ngomongin anime santai Dan bagaimana pandangan aku sebagai ibu normis tentang anime santai? Soalnya aku pengen banget ngelawan orang-orang so elit yang gak suka sama anime santai Mumpung orangnya gak ada Emang anime apa aja sih yang digolongkan sebagai anime santai? Anime santai itu ya anime santai Ceritanya ringan, kadang-kadang ada jokesnya Biasanya sih jenrenya slice of life Terus cocok untuk siapa sih anime santai? Anime santai cocok buat semua orang Terutama orang-orang yang udah kerja terus capek mau istirahat Atau anak sekolah yang capek dan mau chill Terkadang semakin dewasa tuh semakin males buat menghadapi sesuatu yang ribet Makanya pelariannya ke anime santai Udah cukup lah masalah dengan dunia nyata Masa iya mau nambah masalah di anime lagi? Aku sendiri suka sama anime santai Karena ceritanya ringan dan juga plotnya tuh gak berat Contohnya Barakamon Sekarang aku bakal kasih kalian 5 alasan kenapa kalian harus suka sama anime santai Pertama karena anime santai itu lucu Aku suka sama anime itu karena lucu Worth it lah buat ditonton Yang bikin worth it itu karena komedi adalah hal yang menghibur Jadi otak kita bisa merilis dopamine yang bisa bikin kita happy Dan ada juga anime komedi santai Itu hiburan yang enak banget buat diikutin Karena gak perlu mikir buat tontonnya Contohnya anime komedi kayak Konosuba Itu anime Iseka yang santai, lucu, plotnya ringan dan gak perlu mikir buat tonton Meskipun animenya lucu dan santai Tapi masih tetep ada berantemnya Meskipun ujung-ujungnya ngelawak doang Disana kita bisa melihat bagaimana kebodohan Kazuma Dan juga partinya yang punya karakter yang unik-unik Komedi emang subjektif Tapi kita sama-sama setuju kalo Atpin Yami itu gak lucu Liat aja dia bawa otak kacamataan Gimana ceritanya dia bisa lucu Kedua, anime santai itu heartwarming Apa sih maksudnya heartwarming? Jadi heartwarming tuh kayak pas kalian nonton Itu rasanya kayak Ih lucunya Ada banyak anime heartwarming yang pas kalian nonton Bikin kalian senyum-senyum sendiri Contohnya Barakamon Anime itu sederhana banget Menceritakan tentang seorang pembuat kaligrafi yang pindah ke berdesaan Untuk mencari inspirasi dan menenangkan dirinya Terus dia hidup dengan santai bersama dengan tetangga-tetangganya Sama juga dengan anime Nononbyori Anime ini menceritakan bagaimana perbedaan kehidupan di kota Yang penuh dengan kemacetan Semuanya bergerak dengan cepat Dan semuanya sibuk dengan urusan masing-masing Dan perbandingannya dengan desa yang santai Lambat Peduli dengan tetangga masing-masing Kesan kehidupan santai yang kayak gini memberikan impresi bagaimana hidup tanpa beban Dan siapa tau kita bisa tiru satu saat nanti Yang menarik lagi dari anime santai adalah hubungan antara setiap tokohnya Kita emang gak melihat konflik besar Tapi kita bisa melihat bagaimana mereka bisa terikat satu sama lain Ibaratnya gini deh Kalian lagi ngobrol santai dengan teman kalian Atau lagi nongkrong sama tetangga kalian Sensasi chill kayak gitu bisa kalian dapat dari anime santai Ketiga Anime santai juga punya romance Selain hubungan tetangga antar karakter Atau kehidupan sosial yang bisa bikin senyum-senyum Anime romance yang santai juga bisa bikin senyum-senyum Contohnya kayak Watakoy Itu anime tentang orang-orang yang udah kerja dan mereka jatuh cinta di tempat kerjanya Hubungan cinta yang gak rumit dan berjalan lurus Gak kalah menyenangkan dari domestik Naka Nojo yang berjalan rumit Contohnya lagi Takagi-san Itu animenya ringan banget dan uu-u banget Kalian gak perlu memakai satu cellphone di otak kalian untuk nonton animenya Takagi yang selalu ngerjain nisi kata Kadang bisa bikin senyum-senyum sendiri loh Yang asik dari hubungan romance yang santai adalah Kalian bisa merasakan hubungan antara dua karakter Bagaimana perkembangan cerita mereka Dari awal kenal sampai jatuh cinta dan saling perhatian Dan buat kalian yang cowok Siapa tau setelah nonton anime romance yang santai Kalian bisa lebih perhatian sama cewek kalian Kalau gak punya itu derita kalian sih Makanya adminnya Mi Perhatian tuh sama cewek Jangan sama kartun mulu Keempat Anime santai penuh pelajaran Banyak kok anime santai yang memberikan pelajaran Dari cara bersosialisasi sampai pelajaran tentang lingkungan Contohnya ada anime Yurukem Yang ceritanya berkemah dan kehidupan santainya Ada juga Sorayorimo Taribasho Yang menceritakan perjalanan ke Antartika Dan bagaimana indahnya pemandangan disana Petualangan itu gak cuma kalian dapetin dari anime Asian Berat Anime-anime jenis ini ngajarin Kalau pertemanan itu bisa membawamu ke tempat yang lebih jauh Kalian bisa belajar tentang pertemanan, lingkungan baru, atau banyak hal lainnya Buku emang jendela dunia karena menawarkan wawasan Tapi anime juga bisa jadi jendela buat kamu wibu untuk melihat imajinasi yang lebih luas Emang ada sih beberapa anime santai yang gak worth it untuk ditonton Karena setelah nonton kalian bisa pulang tanpa bawa apa-apa Dan ujung-ujungnya coba buang-buang waktu Aku ngerti sama orang yang nonton anime dan selalu berusaha mencari maknanya Karena bisa jadi mereka mau menghargai waktunya Dan yang kelima, anime santai sebenernya penuh dengan filosofi Dari semua anime yang kusebutkan disini Semua berhubungan dengan manusia dan kehidupan sosialnya Dan itu menunjukkan kalau manusia itu adalah makhluk sosial Dan bergantung dengan makhluk sosial lainnya Dan yaudah sih yang nomor 5 aku buat-buat doang Coba komen di bawah anime santai yang layak untuk ditonton Sekian di bawah kali ini Aku ocah, stay clean and sound Kalo Boruto tuh masuknya anime santai atau bukan ya? Boleh 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 Boleh